Intro Saudara Saudari Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Waspadalah Yang berdasarkan pada Inji Lukas bab 21 ayat 8 Yesus bersabda Waspadalah banyak orang akan datang memakai namaku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara Saudari Terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ketika beberapa orang berbicara tentang baik Allah Dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah Dan dengan berbagai-bagai barang persembahan Berkatalah Yesus Apa yang kamu lihat disitu Akan datang harinya Dimana tidak ada satu batu pun Akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntuhkan Dan murid-murid bertanya kepada Yesus Katanya Guru Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tandanya Kalau itu akan terjadi Jawabnya Waspadalah Supaya kamu jangan disesatkan Sebab banyak orang akan datang Dengan memakai namaku Dan berkata Akulah dia Dan saatnya sudah dekat Janganlah kamu mengikuti mereka Dan apabila kamu mendengar Tentang peperangan dan pemberontakan Janganlah kamu terkejut Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu Tetapi itu tidak berarti Kesudahannya akan datang segera Ia berkata kepada mereka Bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Dan akan terjadi gempa bumi yang dasyat Dan di berbagai tempat Akan ada penyakit sampar dan kelaparan Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan Dan tanda-tanda yang dasyat dari langit Saudara-saudara terkasih Tindakan meniru orang lain Sering dilakukan anak-anak kecil Apa yang dilakukan atau dikatakan orang tua Akan ditiru anak kecil Proses ini bisa dipahami Karena anak-anak itu memang dalam usia perkembangan Mereka belum bisa menemukan sendiri Apa yang harus dilakukan Sehingga meniru orang yang lebih dewasa Anak-anak remaja Tidak meniru orang yang lebih dewasa Mereka merasa sudah bukan anak-anak lagi Sehingga peran orang tua menjadi berkurang Anak remaja lebih nyaman bersama teman-teman seumurnya Mereka menghabiskan waktu sepanjang hari Untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama Tindakan meniru yang dilakukan anak kecil Maupun anak remaja Ternyata juga dilakukan orang dewasa Motivasi peniruan ini Didasarkan atas kegaguman Atau penghormatan terhadap toko yang ditiru Orang yang sering ditiru Adalah para selebritis Atau orang yang populer Yang ditiru biasanya adalah Penampilan fisiknya Seperti pakaian dan penampilan tubuh Toko politik kenegaraan Ada juga yang populer dan ditiru Apakah salah tindakan peniruan tadi? Sama sekali tidak Sejauh tidak berakibat negatif Dan memberi inspirasi Bagi suatu kemajuan Sah-sah saja proses peniruan itu Bukankah di dunia ini Tidak ada yang benar-benar asli dan murni Saudara-saudara terkasih Yesus adalah salah satu toko yang ditiru Banyak orang meniru Yesus Karena popularitasnya Di dalam kitab suci Kita dapat membaca Begitu populernya Yesus Sehingga kemanapun Yesus berada Akan banyak orang mengikutinya Perikop penggandaan dua roti dan lima ikan Dengan jelas menunjukkan Banyaknya orang tersebut Ada sekitar lima ribu orang laki-laki Belum termasuk perempuan dan anak-anak Masih sekitar dua belas bakul penuh tersisa Karena banyaknya orang yang mengikuti Yesus Sampai-sampai Yesus tidak sempat beristirahat Di dalam Injil dituliskan Yesus dengan sengaja pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa Bahkan secara khusus Yesus menaiki perahu Menyeberangi danau Genesaret Tetapi orang banyak mengikutinya Dengan berputar mengelilingi danau Mengapa Yesus begitu populer Di mata masyarakat Yahudi pada masa itu? Apakah mereka tertarik dengan pengajaran Yesus? Apakah mereka mengakui bahwa Yesus adalah ala putra? Apakah mereka mengakui Yesus adalah anak Daud? Apakah mereka mengimani bahwa Yesus adalah Mesias? Saudara-saudara terkasih Yesus sungguh menyadari Bahwa banyak orang terpesona dengan karismanya Walaupun sebenarnya Lebih banyak yang ingin melihat Dan mengalami mujisat-mujisat yang dibuatnya Orang buta dibukakan matanya Orang lumpuh dibuatnya berjalan Orang sakit disembuhkan Orang kerasukan dibuatnya waras kembali Bahkan orang mati dihidupkannya Sungguh menggetarkan bagi kehidupan masyarakat saat itu Tidak mengherankan Banyak orang menganggap Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang hidup kembali Ada pula yang menyatakan Yesus adalah salah seorang dari antara nabi-nabi Seperti Elia Yesus mengingatkan para muridnya Agar berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu Yang menyatakan dirinya adalah Mesias Atau Yesus Kristus Mereka ingin dihormati Sebagai orang yang diutus dari surga Mereka menyatakan diri Bisa menentukan hari depan Atau bahkan hari kiamat Para nabi palsu Atau yang menyatakan diri sebagai Mesias Tidak pernah bisa mewujudkan Apa yang mereka katakan Mereka tidak membuat perdamaian Atau ketenteraman di masyarakat Sebaliknya yang ada adalah Peperangan dan perpecahan Orang tidak bisa lagi berpengharapan Akan masa depannya Apakah kita masih percaya Kepada nabi-nabi palsu Apakah kita mempercayakan hidup kita Hanya kepada Yesus Kristus Marilah kita berdoa Ya Tuhan Engkau sudah mengingatkan Akan banyaknya orang Yang meniru dirimu Mereka hanya ingin Mendapatkan keuntungan Dari kepopuleranmu Namun mereka tidak bisa Melakukan panggilanmu Yaitu menyelamatkan Orang-orang berdosa Sebaliknya Mereka justru membuat Kekacauan Sempurna Terima kasih